Intro Hei teman-teman, jadi di video kita kali ini kita akan bermain Anime Adventure ya, bersama Bernard, bersama Bang Bernard Dan di video kita kali ini gue akan ngasih oke sekalian akhirnya ya Gojo, Pak Ber, lu udah belum? Gojo, Ber Minimal, minimal Gojo lah, Ber Minimal gila satu hari Aduh, anjir, anjir Oke, iya, iya, pokoknya, pokoknya iya, ini Gojo ya Dan, iya, seperti yang kalian tau, cara evolve dia memang rada rumit, teman-teman ya Jadi gue disini akan jelasin dulu gimana cara nge-evolve si Gojo dulu, teman-teman ya Ya, pertama, ya kalian dapetin dia dari nge-gacha oke Abis kalian dapet dari gacha, kalian harus ya Harus, kalau mau evolve Gojo Kalian harus menyelesaikan semua story, teman-teman ya Semua story, jadi yang curse academy Ini kalian semua harus kelar Karena, kalian harus mencari bahan untuk evolve Gojo di infinite, teman-teman ya Di infinite yang story paling baru, yang di curse, teman-teman ya Jadi setelah kalian udah menyelesaikan semua story, itu tahap pertama Ya, eh gak sih, tahap pertama sebenarnya kalian dapet Gojo dulu Dapet Gojo tahap pertama, tahap kedua kalian kelarin semua story Lalu tahap ketiga, kalian harus ngomong ke Gojo Kalau kalian sudah tamatin semua story, teman-teman ya Kalau udah tamat nih semua story nih Ntar kalian belum tamat story, udah ngomong sama Gojo, gak bisa ya Jadi kalian mesti ngomong sama Gojo disini Ini di sebelah evolve ya, sebelah evolve Jadi kalian tinggal ngomong aja nih Sama mamang Gojo ya Nanti, dia akan ada tulisan kayak gini Can you train me? Nah, kalian masuk aja ya Enter domain Nah, kalau kalian udah masuk domain ya kayak begini pak Gokil gak sih? Gila Ya, ntar kalau udah kayak gini, kalian yaudah ngomong aja sama Gojo-nya yang disini ya Oke, inner world, limitless, my domain, surprise, you are still standing Continue, you can prove yourself Nah, ini kalian disuruh nyari 6 Rikugan Ai Ini karena gue udah punya 6 Rikugan Ai Dia ada tulisan, I have 6 Rikugan Ai ya Tapi kalau kalian belum punya Ya, ntar kalian tinggal leave aja Kalian tinggal keluar kesini Ya, keluar kesini, oke Nah, sekarang Sekarang Gimana cara dapet Rikugannya bang? Nah, gimana cara dapetin mata dajal satu ini nih ya Ini Rikugan Ai ini ya Ini mata paling dajal pak, gak ngerti pak gue, pak Gue farming ginian 5 hari guys ya Jadi emang susah Buat kalian yang mau farming Gojo Emang susah guys Jadi gak gampang untuk farming Gojo Jadi yang pertama Kalian harus pergi ke tempat yang infinite, oke Kalian play aja Kalian pergi ke tempat yang infinite temen-temen ya Disini nih Disini ada infinite Nah, disini infinite coy Nah, tapi Kalau kalian udah main infinite nih ya Kalian harus ngalahin boss yang dari di ek 4 ya Ek 5 dan ek 6 Ini Hanamo Kalau gak salah Hanamo Jogo Lalu ini Mahito Kalau gak salah ya Ya itu Kalau gak salah itu Jadi Kalian harus mengalahkan Ketiga boss ini Di infinite temen-temen ya Kalau gue sih biasa sampai 60 nih kan Misalnya tuh Waverage gue tuh 60 kan Gue 50 sih Biasanya gue cuma sampai 50 Jadi kalau udah 50 Yaudah Kalian mendingan keluar gitu Karena udah terlalu lama temen-temen ya Jadi kalau sampai kalian Sampai waverage 50 Kalian masih belum dapet Si siapa tuh Boss-boss yang tadi Boss-boss ke E3 itu ya Kalian gak dapet boss itu Mendingan keluar aja gitu kan Jadi Untuk mendapetin itu tuh Untuk mendapetin si mata dajal ini Ya kalian mesti bunuh boss itu Dan itu pun ada change ya temen-temen ya Jadi Udah Udah bossnya ada change ya Untuk muncul Lalu kalian Kalau bossnya muncul sekalipun Itu kalian punya change juga Untuk mendapetin mata ini Kalau gak salah sekitar 10% Ya gak sih 10% Jadi kalau kalian hoki Waktu kalian bunuh boss yang Si Hanamo Jogo Sama si Mahito tadi Ya Yang ini nih ya Itu kalian akan Ngedapetin Rikugan Ai Tapi ini Ini bukan Bukan di X4 X6 Bukan itu temen-temen ya Kalian mesti Ngelakuinnya di infinite Jadi kalian mesti nunggu Kalian main di infinite Sampai bossnya Boss itu dateng gitu Si Hanamo Jogo sama Mahito Oke Kalau kalian udah punya 6 Rikugan Ai ya Congratulation Karena gue tau Farmingnya dajal Pak ya Gue tau farmingnya dajal banget Jadi kalau kalian udah punya Wah Selamat pak ya Kemarin mochen dapet duluan Anjir hoki banget Sekarang kita langsung aja Mencoba untuk evolve Si Gojo temen-temen ya Untuk evolve Gojo Kalau gak salah Kalian butuh Mata Mata yang udah digabungin Itu kan matanya kan Belum digabungin nih Rikugan Ai nih Ntar kalau udah digabungin Sama Gojo Yang ada di dalam domain tadi Dia bentuknya Kalau gak salah Berubah menjadi Kayak begini nih Si Six Eyes Nah ya Si Six Eyes Oke Kita langsung aja Kalau gitu Pergi Merubah Mata Rikugan Ai ini Menjadi matanya Six Eyes ya temen-temen ya Mulai-mulai Mulai-mulai Nggak ber Iya Mari kita ubah Hikuso Continue I have Six Serikugan Ai So you've found all Six Serikugan Impressive Oke I wonder Complete Quest Oh Oh my god Six Eyes pak Gila Ganteng banget Ini loh Enem mata ini Enem mata dajal ini Anjir Anjir bener-bener Kita langsung aja Kita sudah dapet Six Ayo Temen-temen ini pasti ini Ini pasti nanti Kalau misalkan Udah bisa trading material Ini pasti mahal Anjir nih Siksa ini Karena dajal pak ya Susah Anjir Oke Kita langsung aja Gojo Evolve Anjai Limitless upgrade Anjir Oh ya bener loh Gila Dia bisa di evolve terus kah Coba kita lihat Apakah bisa di evolve terus Iya kah Gimana caranya dah How Di Gojo nya kah Oh di Gojo nya ya Jadi kalian kalau udah punya Itu kalian punya Limitless upgrade Cok ya Oke Iya bener Kalian bisa Kalian bisa upgrade terus Kayaknya di Gojo ini Gila Oh pebat pak Kalau kayak gitu pak Tapi nyariin Rikugan A nya Bangsat juga sih Ngeselin juga gitu kan Coba enter domain Kita ngomong lagi Apakah disuruh nyari Rikugan lagi Oke Oh iya bener pak Six Rikugan A I have more eyes Will continue Will you continue further On the path of limitless Oh nih upgrade limitless nih Nah Yus Oh You sure you want Oh kita cuma pake Tiga Rikugan A Untuk unlock limitless upgrade Oh Lebih gampang sih Kalian gak perlu nyari Enem lagi temen-temen Ya kan Cuman perlu nyari Tiga doang Oke Untuk limitless upgrade Alright Ini sebenernya unlimited Temen-temen Jadi Gila ini OP parah sih Si Gojo ini Karena dia unlimited Jadi kalian F.O.V. terus gitu Kalau kalian selama punya Selama kalian masih punya Rikugan A Ya kalian evolve terus aja Gitu kan Oke Sekarang kita langsung aja Ke infinite Temen-temen Kita langsung mencoba Kita liat dulu Gojo nya kayak gimana nih Anjay Ber Minimal Gojo lah Ber Aduh anjir Ntar santuy Janganlah dapet Santuy Ini Ini Gojo Kayaknya gak akan ada blessing ya Karena dia cuman Mythic biasa doang Temen-temen ya Gue kira dia secret gitu kan Tapi ternyata gak Dia cuman mythic biasa doang Udah susah evolve nya Ternyata bukan secret lagi anjir Yaudah lah Oke Let's go Sekarang kita langsung aja Ke Eh iya bentar-bentar Bawa on wind dulu pak Eh bener-bener ente Kadang-kadang ente ya Oke temen-temen Jadi Udah kelar farming ya temen-temen ya Kita langsung aja Taruh Gojo Sakoro Ya by the way ini Gojo Dia circle AOE Awal-awal Tuh kan misalnya tuh Tapi Range nya sebenernya awal-awal gak terlalu gede gitu kan Jadi kita mungkin taruh disini aja Bisa dijual gak ya Semoga bisa dijual ya Oke kita taruh Gojo disitu Kita lihat Apakah dia bisa Bisa Ini Bisa nyerang air unit ya Karena Setau gue Gojo gak bisa nyerang air unit pak Kita lihat Kita ganti ke Last Ini fly-fly Kita lihat ya Ya tidak bisa temen-temen ya Tidak bisa nyerang air unit Sedih banget pak ya Ampun Gak bisa ya Dia gak bisa nyerang air unit Tuh keliatan tuh ya Gak bisa nyerang pak Jadi sayang banget ya Gue gak tau sih apakah sampai akhir Bisa nyerang air unit pak Kita gak tau Entah kita lihat Ini by the way dia langsung ada Unlimited void Ini apaan ya guys ya Langsung ada skill unlimited void By the way dia awal-awal langsung 3000 Anjir Gila gak sih Dia awal-awal langsung 3000 damage nya Lalu attack speed nya 6,9 Ini karena gue Ini karena gue nimble sih sebenernya sih Karena gue dapetnya nimble 3 ya Jadi mungkin kalau kalian gak nimble Kalian harusnya 7,2 Maybe 7,2 7,3 lah ya Ini karena gue nimble jadi 6,9 Range nya 12 Burik memang temen-temen ya Oke Kita akan coba unlimited void Kayak gimana pak We'll see Unlimited void Muryokujo Anjir Anjir pak Dan liat damage nya jadi 7 ribu Anjir Gila 100% damage Anjir Gokil banget berco Bare Really Damage nya 100% Jadi kalau misalkan Dia damage nya udah nembuh sampai 50 ribu Ya udah di buff sama on win Terus di unlimited void Itu dia 2 kali damage pak Jadi 100 ribu Lebih Anjir Gila Gokil Oke kita naikin dulu Kita liat sampe berapa damage nya ya Oke kita upgrade 2000 nih Dia nambah 7 ribu damage nya Range nya nambahnya cuma dikit 13 doang 2000 Oke let's go Lanjut sekali lagi temen-temen Biar cepet ya Update kedua 10 ribu damage nya pak Anjir SPN 6,4 Damn bro 6,4 SPN nya Anjir Range nya tapi 14 ya Burik Anjir oke 2500 Gas Alright Update ketiga Reversal rate Oke Wow apakah ini bisa nyerang air unit Karena dia gak nambah damage apa-apa pak Dia tidak nambah damage apa-apa nih Reversal rate ini ya Lalu SPN nya juga gak berkurang gitu kan Atau gak bertambah juga Lalu dia Range nya nambah ya Jadi 15,8 Alright Nambah 1 lah ya Oke 3500 let's go Kayak gimana serangnya Oh jadi AOE kah Oh iya pak jadi AOE pak Anjir gokil Wuduh reversal rate Keren pak AOE Liat Bam Anjir gokil pak AOE Ya walaupun kecil AOE kecil Tapi 6,4 Pas speednya pak Gokil sih Gokil sih ini sih Gokil sih Ini kalo gua unlimited void Dia damage nya 20 ribu pak Kita liat aja Muryoku Liat gak sih 20 ribu Anjir pak Beneran pak Gojo OP banget Anjir dan dia Timestopnya 1 map Anjir Liat gak sih Dia gokilnya Gokilnya dia timestopnya tuh Cuman di sekitarin doang Tapi ini bener-bener 1 map di timestop Anjir Gokil By the way By the way kalian mesti Kalian mesti hati-hati ya Kalo misalkan kalian main infinite Terus ada Gojo lain Karena kalo Kalo dia udah pake unlimited void Kalian gak bisa pake unlimited void lagi Setau gua kayak gitu Jadi ini kayak Global cooldown gitu lah Jadi kalian kalo misalnya Udah ada yang pake dalam 1 map Itu kalian gak bisa pake lagi Sampai ya cooldownnya abis Untungnya cooldownnya gak lama sih Kalian bisa liat tuh Cooldownnya cepet Anjir Oke Langsung aja kita upgrade yang keempat Dia jadi 12 ribu Attack speednya jadi 6 Anjir Range nya gak bertambah 4.500 Oke Upgrade yang kelima 18.500 damage apa Anjir Oke Ini nambah damage doang Dia gak mengurangi SPA Dan tidak menambah range juga Harganya 5 ribu Murah banget Anjir Apa-apaan nih upgrade-nya Gojo What Murah gitu Nah ini hollow purple ya Hollow purple Dia damage nya jadi 3 Anjir Dia ada 30 ribu pak Ini aja kalo di animated void Udah 60 ribu pak Udah di animated void 60 ribu guys Gokil gak sih Dan dia SPA nya jadi 5,6 Lalu range nya jadi 36 Ini kayaknya gak AOE lagi sih Iya Kayaknya Kayaknya gak jadi AOE lagi dia 6.500 Mari kita liat temen-temen ya Bisa nyerang Eren ya Bisa gak Gak bisa Gak bisa nyerang Eren ya Tetep ya Hollow purple Oh hollow purple jadi Oh Dia jadi Jadi ini AOE pak Jadi lane AOE dia temen-temen ya Alright Jadi lane AOE Sama kayak si coyote Cuman coyote lebih gede ya Circle apa circle lagi Lane AOE lebih gede Ini enggak Lane AOE itu kecil Alright Alright Gak apa-apa Gak masalah Kita langsung aja pak Update yang ke 7 38.000 Damage ya Range nya nambah lagi nih Jadi 37 Nambah 1 lah temen-temen ya Harganya 9.000 Oke let's go Bu Update ke 8 46 Gokil pak Damage nya pak 46.000 Anjir 5,1 Ya Speed nya 5,1 Anjir Apa nih Anjir Ini liat nih Abis sama gojo doang Nanti 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 Gue buff Taruh di tempat lo aja Ini disini buat ngeliat tuang Nanti kita liat yang udah di buff Di tempat yang di sebelah sana temen-temen ya Anjir pak gokil banget pak Oke upgrade yang ke 8 46.000 Speed nya jadi 5,1 Range nya jadi 38 Harganya 12.000 Anjir Apa panik Anjir udah 50.000 pak What Update ke 9 53.000 Anjir Ini DP gede banget sih Ini DP nya bakal gede banget pak ya 53.000 Speed nya 5,1 Range nya jadi 42 Anjir OP banget pak gojo Pak harganya 14.000 Ya Udah pak Full upgrade nih 53.000 Damage nya Dan ini pun Belom di buff ya Belom di buff Bayangin Dan split nya 5,1 pak 5,1 Ini karena gue nimble 3 Temen-temen ya Kalau kalian gak nimble 3 Mungkin Mungkin Kalian bisa Ngedapetin sekitar 5,5 Atau 5,3 5,4 lah ya Temen-temen ya Sekitar-sekitar Sekitu Tapi tetapnya pak 5 detik Anjir Setiap 5 detik Damage nya 100 ribu Bayangkan Bagus banget sih ini Buat infinite nih Bagus banget Bahkan buat story pun Bagus ini menurut gue Buat story bagus Karena dia murah Dia gak mahal Liat Murah pak Kita langsung aja Kita langsung taro nih Kita buktikan ya Kita taro disini Kita taro disini Ya Karena dia lurus gitu kan ya Harusnya Kalau gue taro disini Bisa lah ya Oke ini Gue taro disini Gue akan upgrade full lagi Liat Dari 100 ribu Blade gue cuman berkurang Sekitar Eh 50 ribuan lah ya Ya gak sih Cuman 50 ribu doang upgrade nya Gak semahal coyote Damage nya segini Coba ber Buff gas Uh kita liat Damage nya berapa 67 ribu Kalau gue pake unlimited void Muriokujo 121 ribu What Anjir Dbk 121 ribu Anjir What the fuck Gak ada obat loh Gojo ini Anjir 200 ribu Guys Gak ada obat sih guys Gak ada obat Udah gitu liat Cooldown nya cepet banget nih Kita coba ya Kita liat pake disini Nah Nah ini yang tadi gue bilang Global cooldown Jadi kalau misalkan Satu Gojo udah pake Itu kalian gak bisa pake Gak bisa pake unlimited void lagi Yang disini gak bisa gitu kan Oke Kita langsung aja pak Kita kasih Kisuke ya Kita kasih Kisuke Oke Kita kasih buff lagi pak Coba ber Buff Udah buff belum Udah Kita buff ini Kanon biraki Benihime aratame Anjir pak 4 detik Anjir 4 detik ber Speed Muriokujo Anjir 100 ribu Pademake nya pak Ini 100 ribu Kalau gak di buff loh Anjir Gokil banget So ya Itu dia untuk Gojo Ya Sangat worth it guys Ya 4 hari gue farming Mata Dajjal itu Sangat worth it Temen-temen ya Sangat worth it Nah ini kalian perhatiin nih Dari tadi aja Belum ada kan tuh Boss Hanamo Belum ada boss Jogo Ya emang Emang susah Jadi kalau kalian farming Untuk dapetin Gojo Emang susah Gak apa-apa Terus berusaha aja guys Dapet kok Beneran dapet kok Serius Gue sampe Gue sampe kaget nih Kayaknya gak akan dapet nih Anjing nih Ternyata dapet temen-temen ya Emang Emang lama Emang lama Emang lama banget Jadi yaudah Semoga kalian semua beruntung Bisa langsung dapet ya Gak kayak gue Mampai 4 hari Anjir Ya thank you buat kalian semua Yang udah penonton Dari awal sampe akhir Like jangan suka Dislike kalau gak suka Subscribe mau Gak usah soalnya Kita ketemu lagi Temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao BABY 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 BAB